Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi kelompok kami tentang penetapan kadar air dan serat pasar. Perkenalkan nama saya Socia Antriyani dengan NPM 17 dan ada Anggita Maharani dengan NPM 2, ada Viko Nur Savitri dengan NPM 3, lalu ada Rifkashifajakia dengan NPM 9, dan ada Tasya Khoirunisa dengan NPM 12, lalu ada Ainem Zafiatul Fitri dengan NPM 28. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu tentang teori dasar dari analisis kadar air dan serat kasar. Analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar air juga merupakan bagian dari analisis proksimat seperti karbohidrat, air, abu, protein, lemak, dan serat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan tertentu pada standar zat air yang terkandung pada makanan. Analisis kadar air juga bertujuan untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan. Prinsip metode penetapan kadar air dengan pengeringan atau termografinetri yaitu merupakan kadar air yang ada di dalam bahan dengan proses pemanasan. Metode pengeringan ini memiliki kelebihan yaitu relatif lebih murah dan lebih mudah. Percepatan penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang lain karena pemanasan maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah atau vakum. Namun, terdapat kelemahan cara analisis kadar air dengan cara pengeringan ini yaitu bahan lain selain air juga ikut menguap dan juga bahan yang mengandung zat pengikat air misalnya seperti alkohol, asam asetat, dan minyak aksiri. Maka itu akan sulit melepaskan airnya walaupun sudah dipanaskan. Sehingga metode pemanasan ini biasanya tidak cocok digunakan untuk sampel uji yang banyak mengandung zat yang mudah menguap karena hasil uji akan lebih besar dari yang sebenarnya. Suatu bahan yang telah mengalami pengeringan lebih bersifat hidroskopis daripada bahan asalnya. Oleh karena itu, selama masa pendinginan sebelum penimbangan, bahan telah ditempatkan dalam ruangan tertutup kering misalnya dalam desikator yang telah diberi zat penyerap air seperti silikagel. Nah, selanjutnya ada teori dasar dari analisis kadar serat kasar. Serat kasar ini merupakan bagian dari pangan yang tidak dapat terhidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar, yaitu asam sulfat dan natrium hidrokida. Contohnya seperti selulosa, lignin, dan sebagian besar hemiselulosa. Sedangkan serat makanan ini juga merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Lalu, untuk analisis kadar serat kasar ini merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan serat kasar yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar serat kasar juga merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan terutama pada standar serat kasar yang seharusnya terkandung pada makanan. Selanjutnya akan dibahas oleh Tasya Hoironisa. Nah, selanjutnya ada prosedur dan percobaan, yaitu ada alat dan bahan. Alat untuk analisis kadar air yaitu cawan porselen, oven, desikator, timbangan analitik, penjetit krusibel. Alat analisis kadar serat yaitu R.L. Meyer 500 ml, autoclub, timbangan analitik, pompa vakum, cawan porselen, oven, desikator. Lalu ada bahan-bahan. Bahan untuk analisis kadar air, tepung tapioca, tepung beras, tepung terigu, tepung jagung. Dan bahan analisis kadar serat yaitu tepung tapioca, tepung beras, tepung terigu, tepung jagung, H2SO4 0,325, NaOH 1,25, air panas, alkohol, pertas saring. Lalu ada prosedur percobaan dari analisis kadar air yaitu botol timbang yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 105 dengan tutup dibuka selama 1 jam. Kemudian dikeringkan dalam desikator kondisi tertutup. Setelah dingin, botol ditimbang. Timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 2 gram dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat celcius dengan tutup dilepas selama 8-24 jam, tergantung bahannya. Kemudian dinginkan dalam desikator dan ditimbang. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit, lalu dinginkan ke dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan. Berat konstan artinya selisih penimbangan berturut-turut sama. Pengurangan berat merupakan banyaknya air. Lalu ada analisis kadar syarat. Sampel ditimbang sebesar 2-5 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 mili. Kemudian sampel ditambahkan 100 mili H2SO4 0,325 dan dihidrolisis dengan autoklop bersuhu 105 derajat celcius selama 15 menit. Lalu bahan didinginkan, selanjutnya di dalam Erlenmeyer ditambahkan 500 mili NaOH 1,25 dan dihidrolisis dengan autoklop bersuhu 105 derajat celcius selama 15 menit. Kemudian, cairan yang dihasilkan disaring dengan menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang sebelumnya dan dilakukan penyaringan dengan pompa vakum. Lalu melakukan proses penyaringan berturut-turut, dicuci dengan 50 mili air panas, 25 mili H2SO4 0,325 mili. Sebanyak 50 mili air panas, 25 mili aseton atau alkohol dengan berurutan. Lalu keluar lagi kertas saring yang sudah terdapat sampel, kemudian kertas saring yang sudah terdapat sampel tersebut disimpan di atas cawan porselen untuk masuk ke dalam oven untuk proses pengaringan. Namun sebelumnya, cawan porselen lakukan kalibrasi dan lakukan penimbangan cawan porselen. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat celcius dengan waktu di atas 2 jam sampai beratnya konstan. Setelah dilakukan penyaringan di dalam oven, kemudian dinginkan menggunakan desikator. Setelah didinginkan melalui desikator, kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik yaitu masa campuran atau padatan kering dan cawan porselen dan kertas saring. Analisis hasil timbangan tersebut jika ditanyakan hanya sampel kering saja. Maka untuk mengetahui hal tersebut dengan cara dikurangi berat sampel cawan porselen dan kertas saring. Bab 4. Hasil dan pembahasan Hasil analisis kadar air Sample 1 wadahnya 0,28 Sample A 10,7 Wadah plus sampelnya 10,35 Dan kondisi akhirnya wadah plus sampel 1,52 Sample BNnya 1,24 Wadah sampel 2 Wadahnya 0,27 Sample A-nya 10,18 Wadah plus sampelnya 10,45 Pada kondisi akhir wadah plus sampelnya 1,58 Dan sampel BNnya 1,31 Sample 3 Kondisi awal wadahnya 0,23 Sample A-nya 5,08 Wadah plus sampelnya 5,31 Pada kondisi akhir wadah plus sampelnya 0,81 Dan sampel BNnya 0,58 Pada sampel 4 Kondisi awalnya wadah 0,24 Sample A-nya 5,03 Wadah plus sampelnya 5,27 Kondisi akhir wadah plus sampelnya 0,76 Sample BNnya 0,52 Sample 5 Kondisi awal wadahnya 0,19 Sample A-nya 3,40 Wadah plus sampelnya 3,59 Pada kondisi akhir wadah plus sampelnya 0,81 Sample BNnya 0,62 Sample ke-6 Kondisi awalnya wadahnya 0,19 Sample A-nya 3,36 Wadah plus sampelnya 3,55 Dan kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 Sample BNnya 0,62 Selanjutnya hasil pengamatan yang tadi Dirata-ratakan dan dihasilkan Bahwa sampel 1 Memiliki kondisi awal Yaitu berat wadahnya sebesar 0,27 Sample A-nya sebesar 10,125 Wadah plus sampelnya sebesar 10,4 Dan kondisi akhirnya wadah plus sampel 1,55 Dan sampel BNnya 1,27 Sample 2 memiliki kondisi awal 0,235 Sample A-nya 5,055 Wadah plus sampelnya 5,29 Kondisi akhirnya wadah plus sampel 0,785 Sample BNnya 0,55 Pada sampel 3 Wadah dengan berat 0,19 Sample A-nya 3,38 Wadah plus sampelnya 3,57 Pada kondisi akhir wadah plus sampelnya 0,81 Sample BNnya 0,62 Sample keempat Kondisi awalnya wadahnya menjadi 0,20 Sample A-nya menjadi 2,58 Wadah plus sampel menjadi 2,78 Kondisi akhirnya wadah plus sampelnya menjadi 0,335 Sample BNnya menjadi 0,135 Dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus analisis kadar air Dan dihasilkan pada sampel 1 kadar air sebesar 87,4% Pada sampel 2, 89,1% Pada sampel 3, 81,6% Pada sampel 4, 94,8% Hasil pengamatan analisis kadar serat Pada sampel 1 Kondisi awalnya memiliki berat wadah yaitu 0,28 Sample A-nya 10,07 Wadah plus sampelnya 10,35 Kondisi akhirnya wadah plus sampel 1,52 Sample BNnya 1,24 Sample kedua Kondisi awalnya wadah yaitu 0,27 Sample A-nya 10,18 Wadah plus sampel 10,45 Kondisi akhir wadah plus sampel 1,58 Sample BNnya 1,31 Sample ketiga kondisi awalnya 0,23 Sample A-nya 5,08 Wadah plus sampelnya 5,31 Dan pada kondisi akhir Wadah plus sampelnya 0,81 Sample BNnya 0,58 Sample keempat Kondisi awalnya wadah 0,24 Sample A-nya 5,03 Wadah plus sampelnya 5,27 Kondisi akhir wadah plus sampel 0,76 Sample BNnya 0,52 Sample kelima Kondisi awal wadahnya 0,19 Sample A-nya 3,40 Wadah plus sampelnya 3,59 Kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 Sample BNnya 0,62 Sample keenam Kondisi awal wadahnya itu 0,19 Sample A-nya 3,36 Wadah plus sampel 3,55 Kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 Sample BNnya 0,62 Sample ketujuh kondisi awal Wadahnya 0,20 Sample A-nya 2,56 Wadah plus sampel 2,76 Kondisi akhirnya wadah plus sampel 0,34 Sample BNnya 0,14 Sample kedelapan Kondisi awal wadahnya sebesar 0,20 Sample A-nya 2,60 Wadah plus sampel 2,80 Kondisi akhirnya wadah plus sampel 0,33 Sample BN 0,13 Dari semua hasil tadi Dirata-ratakan menjadi 4 Yaitu Sample 1 Kondisi awalnya Berat wadah menjadi 0,275 Sample A menjadi 10,125 Wadah plus sampel menjadi 10,4 Kondisi akhir Wadah plus sampelnya 1,55 Sample BNnya menjadi 1,275 Sample kedua Kondisi awal wadahnya menjadi 0,235 Sample A 5,055 Wadah plus sampel 5,29 Kondisi akhir wadah plus sampel 0,785 Sample BN 0,55 Sample ketiga Kondisi awalnya wadahnya 0,19 Sample A 3,38 Wadah plus sampel 3,57 Kondisi akhir Kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 Sample BNnya 0,62 Sample keempat kondisi awal Wadahnya 0,20 Sample A nya 2,58 Sample plus wadah 2,78 Dan pada kondisi akhir wadah plus sampel 0,335 Sample BNnya 0,135 Setelah itu dilakukan perhitungan menggunakan rumus padar serat kasar Dan didapatkan hasil Pada sampel 1 Kandungan serat kasar sebanyak minus 87,4% Sample kedua minus 89,1% Sample ketiga minus 81,6% Sample keempat minus 94,8% Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikoh Nur Safitri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Pembahasan Pada praktikum kali ini dilakukan analisis kadar air Metode dalam penentuan kadar air pada praktikum kali ini Yaitu metode pengeringan atau menggunakan oven Faktor yang mempengaruhi proses pengeringan yaitu Luas permukaan, suhu, kecepatan, pergerakan udara, kelembaban udara, tekanan atmosfer, penguapan air, dan lama pengeringan Pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan pangan sehingga daya simpan menjadi panjang Perpanjangan daya simpan terjadi karena air yang dibutuhkan untuk aktivitasnya tidak cukup Pengeringan selain bertujuan mengawetkan juga bertujuan mengurangi volume dan berat produk Pada tahap pertama yaitu melakukan kalibrasi pada alat-alat yang akan digunakan cawan porselin, oven, desikator, silikal gel Setelah itu melakukan penimbangan terhadap sampel sebanyak 2 gram Setelah sampel sudah ditimbang, memasukkan sampel ke dalam oven yang sudah diatur Suhunya 105 derajat celcius selama 1 jam Kemudian didinginkan ke dalam desikator hingga diperoleh berat yang konstan Penentuan kadar air dengan oven memerlukan waktu yang sangat lama Dapat mencapai 24 jam pemanasan untuk sampel yang memiliki kadar air yang tinggi Namun agar tidak membutuhkan waktu yang lama Kira-kira berat sampel yang dibutuhkan rata-rata yaitu 2,58 gram Karena semakin kecil berat sampel, maka proses pengeringan semakin cepat Dan sampel ketika melakukan proses penyerapan kadar air pun Akan mudah pada metode termografi metri dalam menentukan kadar air Diberikan masa awal atau berat awal sebesar 2 gram Hal ini dikarenakan agar waktu pengeringan tidak terlalu lama Rumus untuk menghitung kadar air yaitu Kadar air dalam kurung persen sama dengan berat sampel awal Dikurang berat sampel akhir dibagi berat sampel awal dikali 100% Setelah mendapatkan data hasil praktikum dan dilakukan perhitungan Dapat diketahui bahwa kadar air pada setiap sampel berbeda-beda Hal ini dikarenakan sampel memiliki perbedaan pada berat Sehingga pada praktikum ini mendapatkan hasil bahwa Kadar air yang terbesar adalah 94,8% Dengan berat sampel awal 2,58 Dan berat akhir sampel 0,135 gram Kemudian pada posisi kedua dengan berat sampel awal 5,055 gram Dan berat sampel akhir 0,55 gram Dengan kadar air sebesar 89,1% Yang ketiga dengan berat sampel 10,125 gram Dan 1,275 gram Berat akhir yang memiliki kadar air sebesar 87,4% Dan yang terakhir dengan berat sampel 3,38 gram Dan berat awal sampel 0,62 gram Dengan kadar air sebesar 81,6% Kadar air ini didapat dari selisih berat awal dan berat akhir Yang dibagi dengan berat awal Kemudian dikali dengan 100% Sebelumnya untuk mendapatkan perhitungan kadar air Dalam sebuah sampel diperlukan berat konstan terlebih dahulu Pada wadahnya dan dilakukan pemanasan dalam oven Pada sampel sampai mendapatkan nilai yang konstan pula Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai yang pasti Selanjutnya pada analisis kadar serat kasar Dilakukan tahap penimbangan sampel sebanyak 2-5 gram Kemudian masukkan sampel dan 100 mili H2SO4 0,325 Kedalam labu elenier berukuran 500 mili Larutkan asam sulfat digunakan untuk menghidrolis Terima kasih telah menonton! 15 menit untuk mengalami hidrolisis setelah itu Lakukan pendinginan pada sampel Menggunakan disikulator Kemudian tambahkan 60 mili NHOH sebanyak 1,25 Penambahan NHOH bertujuan untuk menghidrolisis komponen-komponen selain serat kasar Kemudian lakukan reflux yang kedua dengan masukkan LMR ke dalam autocluff pada suhu 105 derajat celcius Selama 15 menit untuk mengalami hidrolisis reflux kedua ini bertujuan agar tidak ada lagi komponen lain selat kasar Setelah itu disaring menggunakan kertas saring dan kompa vakum sehingga didapatkan berat awal Selanjutnya, lakukan penyaringan dengan dicuci oleh bahan 50 mili air panas 25 mili SH2 Terima kasih telah menonton! 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 Pada berat sampel awal 3,38 gram dan berat sampel akhir 0,62 gram dan minus 94,8% pada berat sampel awal 2,58 gram dan berat akhir sampel adalah 0,135 gram. selanjutnya bab lima yaitu penutup dari percobaan yang telah dilakukan maka didapat disimpulkan bahwa setiap sebelum melakukan praktikum diharapkan untuk mengkalibrasi alat-alat yang akan dipanaskan dan dalam menghitung pada neraca analitik diharapkan sebelumnya untuk menimbang berat wadah terlebih dahulu sebelum dilakukan penimbangan dengan sampel pada percobaan analisis dan kadar air serat kasar yang telah dilakukan maka didapatkan hasil untuk sampel satu memiliki kadar air 87,4% dan kadar serat kasarnya minus 87,4% sampel dua didapatkan hasil kadar airnya 89,1% dan kadar serat kasarnya minus 89,1% sampel tiga didapatkan hasil kadar airnya sebesar minus 89,1% sedangkan 94,8% dan kadar serat minus 94,8% dan dalam percobaan ini setelah dihitung kadar air dan dalam dengan sampel yang berbeda maka kadar air yang hilang pun semakin dan dalam percobaan semakin besar semakin besar kandungan seratnya pada praktikum analisis kadar air dari rata-rata hasil pada sampel satu sampai empat sebanyak 80 metode yang digunakan ialah metode pengeringan atau menggunakan oven pada praktikum penentuan kadar serat kasar pada sampel sampel yang diuji harus menambahkannya dengan asam atau basa agar melarutkan sampel serta menghidrolisis komponen selain dari serat kasar hasilnya adanya serat kasar pada sampel satu sampai empat sebanyak minus 88,29% sekian dari kelompok empat kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wb